Intro Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kepolisian sektor kuta mengungkap sosok mayat wanita berusia 38 tahun tanpa identitas yang ditemukan di pantai Double Six Kuta Badung pada akhir pekan lalu. Seorang pria WNA diduga menghipnotis pegawai toko makanan beku di Jalan Raya Munggo, Tanah Lot, Badung. Berburu ikan tongkol segar di sepanjang Jalan Banjar-Belatung, Desa Pesinggahan, Kabupaten Gelugung. Bali memiliki berbagai hamparan pantai yang mempesona. Pantai Gualawah di Desa Pesinggahan, Kabupaten Gelugung ini berbeda. Pasir di pantai ini berwarna hitam bila dibandingkan dengan pantai lain di Bali. Wisatawan banyak mengunjungi pantai ini untuk menikmati liburan. Apalagi saat liburan sekolah, pantai Gualawah akan menjadi salah satu tempat favorit berlibur bersama keluarga. Harga tiket masuk juga tidak mahal. Untuk tarif parkir mobil sebesar Rp2.000, sedangkan sepeda motor Rp1.000. Dengan biaya sebesar ini, pengunjung bisa menikmati keindahan pantai Gualawah. Dekat pantai juga suasananya kan agak nyaman di sini, sejuk gitu. Jadi sudah Bapak pulang kampung pasti sempat jadi istirahat di sini Pak? Iya, tetap. Kalau pas pulang ke Karangasem, saya kan tinggal di Danpasar. Pas saya pulang ke Karangasem, terus baliknya juga tetap saya istirahat di sini. Sambil juga ngemil, minum-minum. Jadi suasananya menyujukan, menyenangkan Pak ya di sini? Bapak kebetulan ini dapat suasana istirahat, tapi suasana pantai sedikitnya mengisi anak-anak liburan biar bisa beristirahat bersantai di pantai gitu. Ini di sini suasananya yang membuat ketarik di sini? Ya, di sini ada, sampai ini ada wajah yang nanti seperti santan gigi, nanti ya santan gigi? Gasebo? Gasebo, gasebo boleh bengong. Sampil ini nanti anginnya sebuah-sebuah untuk beristirahat. Jadi perkesempatan saja sedap lewat ke sini Pak Nge? Iya, sering hampir kan sebulan lewat ke mana anak-anak. Pantai Gualawah berjarak sekitar 35 km dari Kota Dinpasar. Bila dari Bandara Ngurah Rai, bisa ditempu sekitar 1 jam lebih. Pantai Gualawah juga kerap digunakan sebagai tempat nyegara gunung, yakni salah satu rangkaian upacara ngaben. Pada hari-hari tertentu, pantai ini dipadati pengunjung yang ingin bersebayang sehingga menjadi daya tarik tersendiri, khususnya wisatawan asing. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Kelunggung. Bali memiliki aneka kuliner tradisional dengan cita rasa khas bumbu Bali. Salah satunya adalah tipat sate serapah daging ayam. Kuliner ini bisa dijumpai di wilayah Sengguan, Gianyar. Makanan ini menggunakan bahan daging ayam, bubuk genap, serta parutan kelapa yang disangrai dan ditumbuk. Seporsi serapah daging ayam dilegapi dengan beberapa potong ketubat. Bumbunya sate serapah ayam, tipat sate serapah ayam. Jadi ini menggunakan bumbu khas Bali ya, bubuk? Bumbu ya, bumbu khas Bali. Yang membedakan ini serapahnya, bubuk ya? Ya, yang membedakan serapahnya. Ini ayam ya, bubuk ya? Ya, ayam. Ini berteman dengan ketupat ya, bubuk? Ya. Kenapa harus tipat, bubuk? Rasanya, rasanya lebih mantap. Lebih mantap, ya. Kalau ini sate-nya ini enaknya ya, bumbunya enak. Pakai serondeng namanya ini ya, sahur. Sahur ya. Empuk dagingnya. Kalau kita makan sate-nya tidak ada yang rasanya begini di sini. Di sini saja ada ligianya, saya lihat di sini. Kalau di Denpasar serapahnya lain itu. Kenapa? Apa bedanya, Pak? Oh, bedanya itu kalau serapah Denpasar kan pakai usus itu. Kalau di sini kan dagingnya dipakai-pakai ngayamnya, terus bumbunya. Pertama, unik itu, Tuan Wentan. Sebelumnya yang buat serapah dari sate ayam. Yang membuat Beli suka apanya, Beli? Bumbunya meresap. Bumbunya ya? Ini baru khas ya? Iya. Jadi setiap saat sempat saja mencantap ke sini, Beli? Ini baru pertama atau? Baru pertama sih, Ki. Baru pertama ya? Tapi sudah beda rasanya, itu. Beda ya? Jadi serapah ayam ya, Beli? Iya, beda. Bumbunya meresap. Biasanya serapah apa, Beli? Biasanya serapah babi, ya susah. Makanan ini disukai pecinta kulider karena murah dan rasanya yang enak. Satu porsi tipat sate serapah dijual 15 ribu rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Kianyan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nomor rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sinti Ari pamit undur diri. Sampai jumpa, Matur Suk Semut. Sampai jumpa, Matur Suk Semu. Terima kasih. Terima kasih.